selamat menikmati pasti yang lain salah kan gitu jadi kemungkinan kita bicara baik dan terbaik dan ini konsepnya relatif sekali ada orang yang bilang ini yang terbaik buat saya ini yang terbaik buat yang lain jadi bicara tentang anak panah gimana sih anak panah yang baik kan gitu biasanya pertanyaannya bukan yang benar ya yang baik lah atau yang terbaik jadi ada 4 faktor sih 4 faktor yang rata-rata dipakai sama kawan-kawan kita yang profesional dalam dunia panahan ini 4 faktor yang punya standarisasi masing-masing tentang anak panah yang efisien itu gimana yang pertama itu adalah length atau panjang daripada sebuah anak panah panjang sebuah anak panah itu idealnya gimana idealnya adalah sepanjang draw length dari si pemanah itu sendiri jadi ketika ditarik ujungnya ini tidak berlebih terlalu banyak gitu lah satu panjang panjang anak panah itu efisiennya sepanjang length draw length panjang tarikan seorang pemanah itu idealnya lebih boleh kurang jangan karena kalau kurang bahaya kemudian ada dari sisi yang kedua setelah yang pertama itu panjang yang kedua spine apa itu spine? spine ini kalau dari segi maknanya adalah tingkat kekakuan daripada sebuah saf anak panah ini sebenarnya ada standar-standarnya ya beberapa pemanah profesional mereka memiliki standar busur sekian pound busur sekian LBS spine anak panahnya harus berapa busur sekian LBS spinenya harus berapa maka alat untuk mengukur spine ini ada juga namanya spine tester dan biasanya para pembuat memperhitungkan itu juga memperhitungkan berapa spine atau tingkat kelenturan dari anak panah yang mereka buat cocok tidak dengan busur itu yang kedua dan yang ketiga berat berat sebuah anak panah atau kalau berat ini orang menghitungnya yang disebut dengan istilah GPP atau grain per pound grain per pound ini adalah perbandingan berat anak panah dengan berat tarikan real sebuah busur berat tarikan real ini adalah berat tarikan si pemanah misalkan sebuah busur berat tarikannya 40 LBS di 28 inci sedangkan si pemanah cuma 25 inci panjang tarikannya bisa saja berat real burur busur cuma 35 LBS maka GPP ini punya punya apa ya punya standarisasi lah ada yang bilang efisiennya dari di angka 9 sampai 10 ada yang bilang di angka 10 sampai 12 ada yang bilang dari 9 sampai 12 serah itu yang ketiga dari segi berat anak panah karena dikhawatirkan kalau terlalu ringan katanya bisa merusak daripada sebuah busur berikutnya adalah faktor keempat yang juga suka dibahas oleh para aeromaker adalah FOC atau front of center ini loh titik tengah titik keseimbangan daripada sebuah anak panah ini ada perhitungan panjang lebar juga tentang persentase efisiennya FOC itu berapa sih itu tergantung kebutuhan ya kebutuhan anak panahnya untuk apa buat apa maka nanti juga dipengaruhi oleh FOC tapi kalau untuk saya pribadi sebagai seorang pemula saya tidak terlalu mempertimbangkan spine saya tidak terlalu mempertimbangkan FOC juga saya cuma memperhitungkan berat anak panah saya kira-kira cocok tidak dengan busur tapi usahakan anak panah yang kita gunakan itu seragam beratnya minimal beda-beda 1 atau 2 gram lah kalau pakai aeroramin dengan busur 40 lbs atau 45 lbs mungkin bisa berat shaftnya berat aeronya pakai 28-29 atau 30 kalau 29-30 tapi kalau untuk shaft luar seperti spruce itu mungkin bisa di 21-22-23 gram maka itu tadi ini 4 perkara yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah anak panah pertama panjang anak panah yang kedua spine atau tingkat kekakuan daripada sebuah anak panah yang ketiga berat anak panah yang empat FOC front of center titik keseimbangan daripada sebuah anak panah mungkin itu sekedar cerita-cerita saja ya untuk lebih akuratnya boleh tanyakan ke guru-guru kita yang lebih ngerti urusan ini ini kebetulan lagi gak ada kerjaan jadi saya mau ngobrol-ngobrol ya oke sekian mungkin bincang-bincang soal anak panah dan Assalamualaikum